Sada ya nak, bukan cuma kameramen aja yang suka minta dibikinin makanan, ada nih tuh yang paling sering. Tuh buktinya dateng-dateng Adani udah bawa buah sukun aja, mau dibikin jadi apa, dia mah gak mau tau semuanya ide dari emak. Kamu lagi kerja, mah digangguin sudah bikin makanan lagi. Bisa gak kamu? Gini ya? Iya gini aja. Yaudah yuk, kita buat makanan dari sukun. Zadayana teh suka masak dan makan sukun gak? Buah ini memang kalah pamor dengan buah lain, semacam pisang, jeruk, apel, dan durian. Padahal sukun teh jadi makanan pokok di beberapa negara di Kepulauan Pasifik. Salah satunya Jamaika, di sana malah lebih banyak yang nanam sukun dibanding jagung dan gandum. Sukun memang asli tanaman khas iklim tropis, pohonnya tinggi menjulang hingga 18 meter dan bisa berbuah sepanjang tahun. Mak udah sepakat sama Adani, khusus hari ini Adani mesti bantuin emak masak dari awal. Mulai dari kupas kulit sukun ini. Ini harus pakai pisau yang sangat tajam ya Zadayana, kulitnya teh lumayan keras. Tuh, udah selesai, lihat. Tuh, kayak gini nih. Tuh, aku juga udah. Aku selesai. Wuh, Adani gak mau kalah, ui. Zadayana, yang khas dari sukun buahnya teh gak ada bijinya. Ini terjadi karena pembuahan pada buah sukun yang tidak sempurna. Oh iya, hari ini mama mau bikin keripik sukun ah, camilan favoritnya emak. Kayaknya sih setelah ini bakal jadi favoritnya Adani juga. Ini gak hanya bisa di keripik aja loh. Bisa juga disepannya, dibuat urab, digoreng biasa, pokoknya macem-macem ya ayah. Pokok nama ada seribu satu macam olahan dari sukun. Dari yang tradisional sampai kekinian juga bisa dibikin dari sukun. Semakin tipis motong buah sukunnya, bakal semakin renyah hasil keripiknya nanti. Hayu, Atoaah, semangat. Mau udah mau selesai nih. Tuh, kan seperti ini nih. Jadinya. Ini sama? Sama. Kayak apa ya? Kayak, kayak ah. Lupa lah. Udah, kasih tipis lagi. Tepuk sore nih. Sukun yang sudah dipotong langsung aja magoreng. Dikasih bumbunya, ntar ya. Kalau sukunya udah setengah mateng. Kita biarin aja dulu. Nah, untuk bumbunya cuma gunakan bawang putih sama bumbu penyedap yang sudah dihaluskan. Lalu dikasih air bersih. Oh iya, gorengnya jangan irit minyak ya. Harus digoreng tenggelem biar kematangannya temerata. Kayaknya ini udah setengah mateng nih, A. Ayo, kasih bumbunya. Berapa asian, dok, ya? Dua aja. Suruh itu. Dua, enggak sepuluh. Ya, keasinan Atoh. Kalau sepuluh-sepuluh. Lagi. Lagi. Walau identik sama camilannya orang tua, anak-anak teh juga harus coba makan ini. Kasiat sukun menilomba pisana tuh. Buat orang tua bisa untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Dan bagus untuk kesehatan jantung. Kalau untuk anak-anak, sukun bagus sekali untuk perkembangan otak mereka. Mantap serantam, woy. Kayaknya ini udah mateng nih, A. Nih. Bentar. Kamu maaf. Nah, minyaknya selalu turun dulu. Gimana, Sadayana? Gampang pisang kan cara bikinnya? Mau nyobain teh ya? Iya. Tapi panas. Di ati, pelan-pelan. Yuk. Kecil lah. Coba pengen aja. Coba pengen aja. Coba pengen aja. Enak nggak? Enak. Kriuk-kriuk. Makan siapa dulu dong. Bener kan? Apa kata emak tadi, keripik sukun ini teh akan jadi camilan favoritnya dia? Ayo. Kriipiknya udah mateng. Ini kriipiknya udah mateng. Mudah. Kasih cabet ya? Biar mantep. Biar agak. Hah gitu? Enggak dikasih kecap ya? Enggak. Emang kecap itu. Sombol kecap. Nampain? Benda. Benda. Sama cabai. Ngeh dengerin. Kriuk-kriuk. Hmm. 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 Dari suaranya aja udah bikin yakin dan pengen nyoba yah. Asin dan gurih dari sukunnya berasa. Ditambah ada sedikit aroma bawang putih Pokoknya marah Kalau sambil nonton TV enak banget Sambil santai Tapi di rumah sama gak ada TV Masa dia? Biasanya sama bioskop Sama istri Aduh si Adani Ngayal mulu Kalau kata anak sekarang mah Halo Oop